aduh saya gak ada tempat buat miara anak ngoki nih tapi dia itu maksa buat ngikut saya ya teman-teman coba kita pergi ya halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya sedang ada di kandang yang kemarin teman-teman kemarin saya nemu anakan gogok yang masuk kandang jerat ya nih gogok yang sengaja di jerat karena udah meresahkan abangnya yang miara piaraan di sini dia udah banyak makan ayam terus makan burung juga burung puyuh terutama yang burung puyuh ya karena burung puyuh itu nggak bisa terbang tonton jadi yang gampang dicaplok sama binatang liar di sini itu cuma burung puyuh sekarang saya itu mantau anakan gogok yang kemarin saya nemu no dia masuk kandang yang jerat lagi teman-teman karena abangnya ngasih makan mas makanan kaleng buat jebak kucing liar di sini ya anak gogoknya masih ada di sini kemarin enggak mau pergi anak gogok ini teman-teman saya udah bawa jauh ya dari lokasi ini tapi dia masih ngikutin saya mulu keren udah pergi itu jadi gogok liar itu nalurinya suka makan binatang yang hidup gitu tonton kalau gogok yang piaraan itu enggak doyan ya paling ya ada sih gogok piaraan terus makan piaraan juga kayak ayam burung itu nung tapi ini anak gogok liar kita keluarin tuh padahal ini anak gogoknya lucu banget ya saya pengen miara gitu tonton eh eh keluar 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 enggak mau keluar dia keluar nah ini pakan yang tadinya buat ngejebak kucing liar teman-teman akan kaleng kan gambarnya gambar kucing banyak masukan dari teman-teman katanya saya itu suruh miaraan akan gogok ini tapi saya itu karena orang muslim ya teman-teman biarpun saya sholatnya masih jarang-jarangan tapi saya setidaknya ngertilah ngerti adat istiadat orang muslim itu tonton kalau miara gogok sih boleh tapi yang penting enggak megang ya tonton kalau megang bulunya itu bulunya kering enggak kena air itu boleh yang penting enggak nempel mulutnya mulutnya kan selalu basah gitu saya itu enggak benci ya tonton sama anjing karena saya itu penyayang penyayang binatang ini kalau dipiara jinak banget karena anak anjing seukuran segini itu lagi apa ya lagi nurut-nurutnya kalau bahasa jawanya tonton tapi kata abangnya yang miara-piaran di sini tuh ada temennya yang mau ngambil anakan gogok ini tonton dia saya mau miara tapi orangnya masih belum dateng ada satu anak ayam yang keluar keluar dari kandang saya mau masukin lagi ke kandangnya eh karena kalau ini enggak dimasukin ke dalam kandang bisa dicapok sama kucing pintunya disini nah ini tonton kemarin ayam ini masih banyak masih lebih dari 10 ekor sekarang tinggal enam ekor yang lainnya dicaplokin sama binatang liar disini 123456 tinggal enam ekor keluaran amgoknya no hai 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 cabur dekat takutkan lucu banget ini tapi sayang saya itu enggak bisa menyarankan kok ini tonton kayak kemarin itu ngikut-ngikut ya jangan nempel-nempel dia kabur kesana teman-teman nampain dia Oh kencing kencingnya tahu dia jauh-jauh teman-teman kencingnya oh weh rumah ada di sana teman-teman Oh oke eh eh Oh ini sih Mungun jauh banget teman-teman ya seandainya saja anjing itu boleh dibiara anak orang muslim mungkin saya dari dulu udah miara temen-temen karena saya itu tergoda sama lucunya itu loh lucu pinter terus paling nurut ya saya itu enggak benci sama anjing cuma satu itu doang temen saya enggak bisa miara anak kalau sama badannya sih saya enggak takut yang takut ini tuh sama mulutnya itu nempel cucuk banget eh anak-anak umuran segini itu lagi cinak-cinak eh ngajak main deh Uuh 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 Terima kasih. Karena hari ini saya bawa roti ya. Coba kita kasih roti teman-teman. Tapi jangan ketahuan sama abang yang punya kandang di sini. Karena dia bilang itu jangan dikasih makan. Anggok itu takutnya dia betah di sini teman-teman. Ini saya bawa dua roti. Nah ini teman-teman. Saya mau kasih makan ke dia. Saya kasih makan. Kasian. Karena dia itu lapar banget. Habis. Semuanya saya kasih. Habisin. Sudah tinggal. Karena dia lagi makan teman-teman. Nah ini anak kukuknya setelah tadi saya kasih makan roti teman-teman. Langsung rebahan dia karena mungkin udah kenyang. Abangnya nggak mau biaraan akan gogok. Ini kalau dia nggak makan biaraan mungkin dibiara sama abangnya. Dia makanin hewan biaraan ya teman-teman. Jadi mau gimana lagi. Baru saya nggak tegang. Lihat nih. Ini hewan yang paling pinter. Paling cerdas. Saya bukannya sok cuci ya teman-teman. Tapi saya itu adatnya udah. Adat orang muslim. Jadi nggak bisa. Megang mulut gogok. Yang penting. Anakan gogok ini ada yang mau ngadopsi. Udah seneng lah. Karena kalau nggak ada yang ngadopsi. Dia kesian gitu. Masih kecil. Indukannya nggak mau datang lagi teman-teman. Oke mungkin besok saya mau datang kesini lagi. Mau bawa merpati-merpati pos yang saya rawat di pabrik saya teman-teman. Saya mau ngerawat merpati pos disini. Nanti saya mau bikin kandang. Karena tadi saya udah ngobrol ya sama yang punya kandang disini sama abangnya. Saya mau kasih burung merpati yang saya rawat itu ke abangnya ini. Biar dia belajar ternak. Belajar miara merpati. Ya semoga aja merpatinya bisa hiduplah disini teman-teman. Nanti saya ngomong sama abangnya. Suruh merpatinya itu tetap dikandangin. Biar nggak dimakan predator. Tonton mungkin video saya sama segitu dulu. Video saya kurang menarik. Tapi setidaknya saya udah memberikan informasi vlog saya di Taiwan ini ya. Pokoknya teman-teman saksikan terus video-video selanjutnya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Hey. Ini hari terakhir. Iya, iya, iya. Dia nengok-nengok. Dia ngikutin saya teman-teman. Apa? Jangan lupa. Ketika saya mau pulang itu Saya dikejar sama anak-an Goki nih Dia ngikutin saya Saya udah pergi ya Sekitar jarak 1 kilo Tapi dia ngikutin saya mulu Aduh Saya gak ada tempat buat miara anak-an Goki nih Tapi dia itu maksa buat ngikut saya Coba kita pergi ya Dia ngikut saya di belakang Saya naik sepeda Sedangkan Gokoknya Lari Padahal saya itu udah Pergi jauh banget loh Nah Ngikut-ngikut saya mulu Ini gara-gara tadi saya ngasih makan ke anak-an Goki nih Jadi dia jinak banget sama saya Tengah dan on Tengah dan on Tuh kan Pulang loh Kecapean dia Oke sekarang saya mau balik lagi Ketempat yang tadi Ketempat abangnya ya Tonton Saya mau membalikin Anakan Gokok ini Karena Temennya katanya mau dateng Mau jemput Anakan Gokok ini Dia malah ngikut saya pulang Sampai jumpa Sampai jumpa Kita balik lagi Tonton Ini kandang abangnya Pulang Kenapa pulang Pulang Saya mau ngambil roti lagi Yang ngasih makan ke dia Lalu saya pergi Geber ya Tonton Nih roti Masih ada Nih makan Nih Rotinya disini Kecapean dia Rokumnya saya lentar Nih Makan ya Jangan ikut Oke Tonton Kita langsung Geber Kakak mau makan Soalnya ini Soalnya ini roti Separuhnya Sudah dimakan Tonton Tonton Sekarang dia anak gogoknya gak ngikutin lagi dia tadi langsung pulang pulang, saya juga pulang